Perusahaan kamu ini gimana sih? Di cuaca yang panas begini, aku disuruh menunggu lama. Aku kasih kamu waktu ya, dalam 10 menit kamu harus cepat kemari. Kalau kamu dalam 10 menit gak datang kesini, kamu memohon-mohon pun aku gak akan mau bekerja sama perusahaan kamu. Sudah, maaf banget ya. Jalanan macet. Kita dah lama menunggu nih. Oh, dah lama menunggu. Tolong, pak. Tolong, pak. Tolong, pak. Tolong, pak. Pak, kenapa ya, pak? Pak, begini. Saya kerja sekitar sini, mendadak anak saya masuk rumah sakit. Saya udah lama nunggu di sini, tapi gak ada kendaraan lewat. Saya mau ke rumah sakit. Pak, tolong, mohon. Bisa, tolong. Bisa nganter, pak, ke rumah sakit. Oh, begitu ya, pak ya. Pak, kalau gitu bapak naik aja, pak ya. Baik, pak. Terima kasih. Eh, kamu ini kenapa ya, pak sopir? Kamu suka banget ikut campur urusan orang lain? Aku gak mau pokoknya satu mobil dengan kuli. Bunilah, anak bapak ini kan lagi sakit. Lagian kita satu arah dengan dia. Bisa ya kita bantu bapak ini ya? Kamu ini apa-apaan sih? Perusahaan mempercayakan mobil sebagus ini kepada kamu. Masa kamu pakai buat numpangin kuli? Lagian kuli itu bau, kotor. Gak ya, gak boleh. Ayo, pak. Naik, pak. Eh, kamu ini apa-apaan sih? Udah aku bilang, aku gak mau semobil dengan dia. Gak mau semobil dengan bapak ini kan? Oke. Iya, matimu. Kehan turin. kamu kan enggak mau satu mobil dengan pulih ya udah sana naik taksi dasar supir kampungan kamu tahu gak aku nih siapa aku orang yang diundang sama bus kamu aku lulusan dokter luar negeri dan aku dibayar mahal sama perusahaan kamu bahkan bos kamu aja harus menghormati aku kamu pecah enggak kalau hanya dengan saya telpon aja kamu bisa dipecat supir kampungan kalau begitu kamu coba aja oke aku telpon Direktur King aduh nyangka ya kita bisa ketemu di sini Oh ya jangan masukin ke hati ya aku bercanda kok karena kamu adalah seorang teknisi ahli makanya aku menghormati kamu aku menyetir sendiri datang menjemput kamu tetapi hanya karena kamu berpendidikan tinggi dan kaya lalu kamu bisa seenaknya memandang rendah seorang buruh bangunan dan tidak menghormati mereka kenapa hanya karena kamu pernah tinggal di luar negeri terus kamu lupa daratan berani sekali ya kamu Pak King mohon maaf ya saya tidak mengenali Bapak kan Bapak orang bijaksana nggak mungkin lah ya mau ribut sama orang kecil seperti saya Pak 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 maaf ya soal tadi Ayo kita sama-sama naik mobil bentar percuma kalau kamu punya pendidikan tinggi itu tercuma sia-sia setinggi apapun pendidikan kamu kita tetap bukan orang yang sejalan karakter kamu buruk jadi semua kesepakatan kita batal Direktur King saya aku kasih tahu kamu ya selama hidup aku paling sebel dan paling benci orang-orang arogan seperti kamu nih yang memandang rendah orang lain aku beri kamu satu nasihatnya setinggi apapun pencapaian jangan pernah merupakan asal usulmu kalau sudah sukses jangan lupa daratan Direktur King saya Pak kita lihat mobil Pak saudara setanah air semua menurut kalian apakah yang saya lakukan ini benar selamat menikmati